Belum juga dimulai, Eduardo Almeida panen kritik dan didesak mundur oleh supporter Arema FC. Pelatih Eduardo Almeida panen kritik tajam sekaligus menuai desakan untuk keluar dari supporter Singo E dan kendati kompetisi Liga 1 2022-2023 belum dimulai. Mengutip laporan Tribunwo, Eduardo Almeida menuai sindiran dan diminta untuk segera angkat kaki oleh supporternya Aremania, seusai Arema FC Keok melawan PSIS Semarang di Stadion Jatidiri, Semarang Jawa Tengah, Sabtu tanggal 4 Juni tahun 2022. Skuad racikan Eduardo Almeida menyerah tipis dari tuan rumah, PSIS Semarang lewat skor 1-2. Alhasil, Aremania kecewa dengan taktik dan strategi yang diturunkan Eduardo Almeida di pertandingan tersebut. Sejumlah supporter mengkritisi racikan pelatih asal Portugal tersebut yang dianggap monoton dan mudah dibaca oleh lawan. Bahkan beberapa dari mereka tak segan menganggap Arema FC bermain buruk kendati telah memboyong pemain berlabel bintang di kompetisi Liga 1 2022-2023. Dampaknya, Eduardo Almeida pun menuai kritik pedas dan desakan out dari supporter Arema FC. Meskipun diketahui, pertandingan itu sebetulnya adalah laga bertajuk uji coba dan bukan kompetisi resmi maupun turnamen pramusim. Kritikan untuk pelatih kelahiran tanggal 22 Maret tahun 1978 tersebut tampak pada postingan akun Instagram resmi Arema FC yang mengunggah skor hasil laga kontra PSIS Semarang, Sabtu tanggal 4 Juni tahun 2022. Meski tuai banyak kritikan, tercatat rasio statistik Eduardo Almeida bersama Arema FC terhitung sangat apik. Statistik Eduardo Almeida di Arema FC, 32 pertandingan, 17 menang, 10 imbang, 5 kekalahan, dan total 61 poin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.